Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang hari ini menderita sakit mah atau juga sering sakit asam lambung Jangan dianggap remeh Nah disini saya ingin memberikan tipsnya Cara untuk mengobati sakit mah dan asam lambung dengan menggunakan kedua herbal yang ada di hadapan saya ini Yang pertama adalah kunyit Yang kedua adalah temulawa Seberapa banyak? Masing-masing sekitar 30 gram Seperti yang kita ketahui bahwasannya Temulawa ini memiliki jad aktif yang pertama yaitu pati Sebagai jad yang bisa memperlancar proses metabolisme Yang berikutnya ada protein Ada serat Ada kurkumin Minyak aksiri Pelandren Turmerol Borneol Dan jad aktif lainnya Temulawa juga disebut di dalam bahasa latin dengan nama kurkuma santorija rox Sedangkan kunyit atau kunir Adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara Tanaman ini memiliki kandungan aktif yaitu kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin Kunyit juga mengandung lemak, karbohidrat, protein, pati, vitamin C, dan garam-garam mineral Yaitu jad besi, pospor, dan kalsium Cara membuat ramuan herbal dari kunyit dan temulawa ini Kita harus cuci bersih dahulu kedua bahannya Kunyitnya jangan kunyit yang anaknya Melainkan induk kunyit Setelah itu kita kupas bersih semua Setelah sudah kita kupas kulitnya Lalu kita cuci bersih Kemudian masing-masing dari kunyit kita rajang kita potong-potong Dan temulawaknya juga sama Kita rajang kita potong-potong Lalu kita siapkan air kurang lebih sekitar 2 gelas Yang akan kita rebus dengan temulawak dan kunyit ini Hingga tersisa nanti menjadi 1 gelas Setelah sudah mendidih Lalu kita angkat dan kita pisahkan Kedalam wadah yang lain Boleh gelas ataupun mangkuk juga tidak ada masalah Setelah hangat Barulah siap untuk kita minum atau kita konsumsi Oh iya teman-teman Satu hal lagi sebelum kita meminum atau mengkonsumsinya Jangan lupa menambahkan madu 1 sendok teh Setelah air dari rebusan kunyit dan temulawak ini Sudah hangat Jadi dalam kondisi hangat itulah baru kita masukkan madunya Tidak boleh saat direbus Atau dalam saat masih kondisi airnya masih panas Nah minum herbal dari kunyit dan temulawak ini Serta madu Setiap hari 2 kali sebelum kita makan Jaraknya 30 menit Atau 15 menit sebelum makan Insya Allah Semua masalah yang ada di pencernaan Akan sembuh secara alami Ketika teman-teman rutin mengkonsumsi herbal ini Jangan lupa untuk membagikan video ini Ke media sosial kalian ya Agar dilihat oleh orang banyak Dan membantu orang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!